bim salah bim jadi apa oke hari ini kita akan jalan jalan kemana lagi halo teman teman sekarang aku lagi di kebun jagung jangan lupa teman teman like, komen, share dan subscribe dadah oke kita mau sampai kesengaja pada hari minggu pagi saya mengajak istri dan anak-anakku untuk melihat sebuah proses saya mengajak istri dan anak-anakku ini ada apa bu oh panen nah ini dia hanya beberapa meter saja dari rumahku ada sawah dan petugas selamat apa mbah? jalan jalan jangan lupa jangan lupa mungkin diperlagiakan lihat ini cara orang apa namanya mendokel orangnya orangnya apa? nyongkel 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 yang lainnya yang terlalu tanah sebelum dimulainya proses penanaman menurut saya hal ini sangat unik karena di jawa barat tidak menggunakan alat seperti ini di daerah cirebon untuk menggali tanah hanya menggunakan alat yaitu cangkul sementara disini bisa cangkul bisa juga bilah ya itu namanya bilah nah kita akan menemui mbah Sumi salah satu pemilik lahan petani disini ini namanya ngapain mbah? ngemes oh ngemes ngemes mupuk supaya apa? hampir setiap hari beliau selalu beraktivitas di sawah dan saya melihatnya beliau orang tua yang sangat tekun meskipun di usia yang sudah senja bah Sumi luar biasa saya sengaja membuat video ini agar bisa dilihat oleh anak-anakku oleh keluarga ku oleh murid-murid ku dimanapun berada supaya mereka mau membuka hati dan pikiran mereka bahwa apa yang mereka nikmati adalah sebuah hasil dari sebuah proses yang telah orang tua mereka lakukan maka dari itu saya membawa anak dan istri saya di kebun jagung untuk panen bersama ini adalah kebun jagung yang telah ditanam oleh salah satu warga di perumahan kami dan telah dihibahkan kepada kami agar kami bisa menikmati dari buah-buah yang sudah tumbuh di sana dan kami bebas menikmatinya sekali-kali ya bolehlah kita adegan sedikit mesrah biar menambah harmonis gitu kebun jagung kebun jagung di sekitar perumahan ini kebetulan sudah dihibahkan kepada teman-teman semua untuk bisa dimanfaatkan baik dimasak maupun dibakar maka kita nanti akan bakar jagung hari ini temanya kita bakar jagung ala menuri nah ini ini cara melihat jagung ada isinya enggak nah kita lihat tuh ini ini ada udah biji udah ada bijinya jadi ini kita bisa petik oke ini namanya jagung ini namanya jagung ini namanya jagung manis seperti orangnya ya kalau yang kecil ini yang kecil ini ini namanya putren atau jagung putri ya masih anak-anak ya anak-anak mungkin cewek dia nggak tahu mana yang cowok namanya putren putren itu digunakan untuk masak untuk masak ya cirinya dia masih ini ini bulunya masih di jumah ini mah bulunya mah nah ini bulunya masih merah-merah gini masih kecil ini ini kalau dikupas ini masih apa namanya dia lihat tuh bulunya makin putih bening dan dia belum ada isinya ini biarkan aja begini oke 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 keb oke Hai teman-teman ini buat masak bro ini berhubung nggak bisa-bisa nih guys gimana caranya saya punya hai 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 hahaha hai 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 oke Oke, perhatikan. Bim salah, Bim jadi apa? Sekarang sudah mati. Coba cat, coba cat. Bagaimana? Enak enak? Enak banget. Ini namanya jabung keju ala Papa. Apa yang kau dapatkan dari sini? Kejumlah. Udah enggak membuat jabung bakar? Enggak. Pusah kan? Perjuangan. Untuk mendapatkan serta itu perlu perjuangan. Mengerti kan maksudnya? Enak kan rasanya? Tapi bagaimana tadi? Keringetan atau orang? Enggak, Papa yang pasir. Kamu enggak keringetan. Ngaus-nggausan, Pak. Ini biar ada egesnya. Biar lurut semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan juga channel Papa. Channel Papa. Channel apa, Papa? Nuris aja. Nuris aja. Yuk. Gakung keju keju walanuri saja. Hmm, padanya enak. Ini pelajaran dari kita. Untuk menipati sesuatu itu butuh proses. Jangan pernah percaya dengan hal yang instan. Semuanya butuh proses. pengur kalau dibodoh dengan tulusan hot begini bisa panas Ini prosesnya